Pak, dari hasil pemeriksaan barusan, kondisi Bapak secara umum baik-baik saja. Hanya saja, mungkin Bapak terlalu kurus. Sepertinya Bapak kekurangan gizi, akibatnya Bapak jadi sulit untuk berkonsentrasi. Karena itu, Bapak harus menambah berat badan Bapak supaya ideal dulu tinggi badan Bapak. Duh, nambah berat badan. Kalau nambah berat badan, saya terlihat lebih jelek gitu lho, dok. Ya harus diimbangin dengan orang anda dong, Pak. Dokter jelasin dong, gimana caranya nambah berat badan tapi tetap ideal. Saya nggak mau tuh perut saya kelihatan pancung gitu lho, dok. Loh, sebentar ya. Nah, ini ada ilustrasi organ telur manusia. Jadi di sini, untuk bagian perut, usahakan rata. Nah, boleh berisi sedikit, tapi jangan sampai buncit. Nah, bener tuh dok. Saya nggak mau yang buncit. Saya maunya yang terata tapi kotak-kotak gitu lho. Ya, lanjut lagi ya, Pak. Untuk bagian lengan yang juga paha atas, bagian sini. Dan juga sini. Usahakan harus padat. Sama bagian pantu juga usahakan padat semuanya. Nah, bener banget emang tuh. Harus padat tuh yang bagian situ. Dan lanjut lagi, untuk bagian dada. Nah, itu dia dok. Bagian dada yang paling penting. Saya sukanya bagian dada yang besar. Padat. Biar padat merayap gitu, dok. Kok merayap sih, Pak? Maksudnya padat bergiji gitu, dok. Padat berisi. Sudah, sudah, sudah. Pak Cepi sepertinya tidak fokus. Percuma juga saya menjelaskan kalau Pak Cepinya tidak fokus. Lebih baik Pak Cepi sudah sekarang pulang. Dan ikuti apa yang sudah saya sampaikan barusan. Dan untuk menambahkan berat badan Pak Cepi, saya sarankan Pak Cepi mengkonsumsi susu ini. Susu yang mana, dok? Pak. Pak. Pak? Pak Cepi? Pak? Pak Cepi? Pak? Pak? Maaf, dok. Saya tidak konsen, dok. Aduh, maaf. Maaf, dok. Yang penting, happy. Terima kasih. Pak Cepi, kemudian. Terima kasih.